Gubernur Bengkulu Rohidin Bersyah akan ikut memberantas judi online atau judi slot di kalangan ASN lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu dan masyarakat. Tak tanggung-tanggung, Gubernur juga memastikan akan memberikan sanksi bagi ASN yang kedapatan bermain judi online atau judi slot. Sanksi diberikan secara berjenjang mulai dari sanksi administratif hingga pendisiplinan sesuai dengan regulasi dan perbuatan yang dilakukan. Karena permainan judi online atau judi slot ini memberikan dampak negatif. Setelah itu resiko yang dihadapi juga besar karena dapat merimbas pada perekonomian keluarga dan menimbulkan kejahatan, serta dapat menambah angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Ya, judi online itu sebenarnya bukan saja bagi kalangan ASN, bagi masyarakat jangan sampai dalam perangkap judi online itu. Kalau bagi PNS, kalau ketahuan pasti kami sanksi perang. Sanksi-sanksi apa, Pak? Ya, ada tanggapan.